Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dari kelas 3 teknologi Disini saya harapkan membuat video tutorial mengenai static analysis Oke, ini agak lagi scene yang akan kita analisis Pertama-tama kita klik ini solid add ends Kemudian solid rock simulation Kita klik sampai muncul disini ada tulisan simulation Nah ini kita klik Kemudian pilih new study Kemudian kita disini pilih staticnya Kemudian kita centang Nah disini kita akan melakukannya secara berurutan Yang pertama mengefinisikan material yang akan kita gunakan Kemudian fixture, kemudian pemberian beban, kemudian machine Oke, langkah pertama yaitu penggefinisian material Kita klik kanan Kemudian pilih apply and exit material Oke disini kita memilih material yang kita inginkan Jika tinggal ada material kita bisa mengkustomnya disini Tapi disini saya akan menggunakan Allah istilah Kita klik ok Kemudian close Ketika sudah memberikan definisi teragam material yang kita gunakan Disini akan ada checklist berwarna hijau Oke, langkah kedua yaitu fixture Kita klik kanan Kemudian kita pilih fixed geometry Oke, disini ada tiga pilihan Geometry, roller, dan fixed height Ya, roller akan bergerak seperti ini Bergoyang Kemudian kalau yang fixed height Ini akan seperti end cell Disini saya akan menggunakan yang fixed geometry Jadi, pada phase yang kita pilih akan diam Nah itu Kemudian kita akan pilih phase nya Terlebih dahulu kita pilih Kemudian setelah kita pilih Pilih Kita klik ok disini Setelah itu Kita ke langkah yang ketiga yaitu External Lodge Atau penggurian beban Klik kanan Kemudian kita pilih course Oke Kemudian kita disini Ada dua pilihan normal atau select direction Ketika kita menggunakan normal Kita langsung memilih disini Seperti ini Maka akan Dari yang diberikan akan 90 derajat Terhadap phase yang kita pilih Namun ketika kita memilih select direction Maka kita akan Menggunakan atau memalukan bantuan dari play Ya Ini Front Kemudian kita pilih Yang ini Front Di sini kita pilih satuannya atau unit Kometrik Kita pilih yang ini Oke Di sini kita Kalau saya akan menggunakan Beban 200 kgf Ketika kita ingin Pemberian Bebannya Berlawanan dengan yang Ini Kita bisa Centang pada ini Nah Maka Pembebanan akan Berbalik Berbalik Jadi kita Bagaimana kali ini Tidak menggunakan Itu Kemudian kita pilih Oke Lalu kita Kemudian langkah yang Keempat Kita meshing Klik kanan Kemudian create Mesh Kemudian kita Centang pada mesh parameter 5 meter Mulai kita Pilih Profimless Ini Maksimumnya Kita 5 Kemudian Minimum Kita 1 Oke Setelah itu Kita Kita Beli Oke Ya Ini adalah tampilan Ketika sudah Di machine Kemudian Kita Akan running Simulation Kita Tunggu sampai Ininya Selesai Nah Ketika sudah Selesai Akan muncul 4 Result Atau Yang pertama Stress Yang kedua Displacement Yang ketiga Yang ketiga Strength Yang keempat Factor of Safety Disini Kita bisa Melihat Animasinya Ya Ini adalah animasi ketika Benda ini Terkena Beban 200 kg Paga Statiknya Lalu Lalu Itu juga Kita bisa Lakukan di Displacement Strength Maupun di Factor of Safety Kemudian Untuk Langkah terakhir Kita Kita Akan Mengeluarkan Report Atau Hasil Yang berbentuk Word Dengan Cara Kita Klik Report Lalu Lalu Kemudian Disini Kita Pilih Publish Publish Disini Terada Publish Kemudian Kita Klik Maka Akan Muncul Yes Sekian Tutorial Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh